Persebae Surabaya bersiap lawan PSIS Semarang di pekan ketiga Liga 1 pada minggu sore. Menghadapi tim Mahesa Jenar, skuad Bajul Ijo muas pada lini depan lawan yang banyak dihuni pemain berkualitas. Persiapan telah dilakukan Persebae Surabaya jelang melawan PSIS Semarang di lanjutan Liga 1 pekan ketiga minggu sore. Lini depan tim Mahesa Jenar mendapat perhatian khusus dari skuad Bajul Ijo. Kualitas striker PSIS Semarang, Carlos Fortes yang ditopang pergerakan Taisei Marukawa patut diwaspadai Zeva Lente dan kolega. Sang pelatih Haji Santoso memberi instruksi untuk mengwaspadai lini serang PSIS Semarang dan menitahkan lini pertahanannya untuk terus fokus. Pemain belakang tim Bajul Ijo juga telah diberi latihan khusus untuk mengantisipasi serangan PSIS Semarang. Sudah saya sampaikan pemain depan mereka cukup berbahaya. Saya sampaikan kepada pemain saya, kemarin juga sudah latihan bertahan, ada latihan menyerang. Jadi saya sudah siapkan supaya anak-anak bisa mengantisipasi pemain-pemain depan mereka. Ya, kami sudah mendapat informasi banyak dari tim Bajul Ijo tentang pemain penyerang dari Semarang dan cara mereka menyerang. Dan kami sudah siap untuk mengantisipasi pemain-pemain mereka. Laga Persebayaan Surabaya melawan PSIS Semarang akan digelar di Stadion Jatidiri Minggu sore. Meski bermain di kandang lawan, Persebayaan Surabaya menargetkan untuk bisa mencurup poin. Mahen Ratergi, Nanjar Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.